Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel usaha rumahan kali ini video amatir kali ini saya sedang berada di tempat penghukusan juga sekaligus di tempat saya pelihara ada DOD disini diodanya cuma sedikit sih 30 ekor hati ini udah cukup ya untuk pindah tempat ke tempat yang lebih luas tapi saya belum sempat di lain ini saya sedang bukus telur asin disini saya akan memperlihatkan video mau memberi pakan itik petelur yang usianya tiga minggu kurang lah ya masih pakan malam ini menggunakan aking nasi aking yang sudah direndam menggunakan air biasa yang tidak menggunakan air panas cuma menggunakan air dingin direndam kurang lebihnya sih 20 menit lah tinggal terlalu empuk ya masih agak keras ini udah disaring airnya udah dibuang dan sini saya mau campur menggunakan pakan pakan fermentasi supaya cepat besar bobotnya lumayan berat pertumbuhannya bagus ya dan baik pada sehat-sehat nah ini pakan yang sudah di fermentasi saya ambil sebagian sedikit nah ini pakan yang sudah di fermentasi ini dicampurin sama nasi aking ya jadi seperti di video sebelumnya cara pembuatan apa pakan fermentasi itu saya menggunakannya cukup mulase dan M4 ya bahan campuran lainnya dan pokoknya itu menggunakan ipur ya sama menir jadi minimal disimpannya selama dua kali 24 jam baru bisa digunakan lebih dari itu lebih bagus ya mau sampai satu minggu dua minggu tiga minggu juga bagus nah jadi ciri-ciri pakan fermentasi yang udah jadi ini ciri-ciri nya itu baunya itu seperti bau ragi bium ya agak sedikit ngelak-ngelak gitu asyum beda kalau yang gagal itu pakannya ada bunuhkan ya agak seperti apa ya bahasa Indonesia ya pokoknya kalau yang gagal itu pakannya itu ada seperti makanan dan basi lah bentuknya rupanya itu jadi ada sedikit eh berbulukan gitu lah nah saya coba kasih napsu makannya pada bagus menggunakan pakan fermentasi pakai makan di malam hari dengan menu pangan hipur yang udah dipenementasi dengan nasi api siap tiga minggu kurang dua minggu lebih udah besar-besar siap-siap napsu makannya luar biasa ini baru makan tapi udah lapar lagi ya lihat ini kan apa layarnya udah penuh tapi masih semangat makan ya bebek jenis lokal lokal tasik ya bebek bulon ya posturnya lumayan tinggi dan besar nantinya dan telurnya juga lumayan bagus ya terima kasih sudah nonton video ini Assalamualaikum warahmatullah wabarokatau